5 pekerjaan halal yang dianjurkan Berdagang atau berwira usaha Nabi Muhammad SAW sendiri dulunya adalah seorang pedagang yang cerdas, jujur, dan tersohor Berkat berdagang, Rasulullah SAW akhirnya berhasil menjadi orang yang sukses dan kaya raya pada zamannya Berdagang juga bisa dilakukan dengan cara menjual keterampilan yang dimiliki Dengan berdagang secara jujur dan ulat, seseorang bisa mereketsuksesan dengan rezeki yang berkah Beternak Hewan Rasulullah SAW sendiri dulunya adalah seorang pengambala kambing Selain itu, beliau juga dulunya memiliki puluhan hewan unta Jika dikonversi ke dalam rupiah di zaman sekarang, 1 ekor unta harganya bisa mencapai ratusan juta rupiah Menyewakan lahan Dalam hadis riwayat Bukhari, pernah dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah menyerahkan sejumlah kebung kurma dan ladang di daerah kibar ke bangsa Yahudi Untuk digarap menggunakan beya sendiri Berdasarkan perjanjian, Rasulullah SAW akan mendapatkan setengah dari keuntungan Hal ini merupakan salah satu bukti bahwa Rasulullah SAW memang sangat adil dan jujur Pekerjaan yang halal Mencari harta dan menempuh cara yang halal sedangkan toyib maksudnya adalah usaha yang berkah atau halal Pada zaman Nabi Muhammad SAW, para sahabat tidak bertanya manakah pekerjaan yang paling banyak penghasilannya Namun yang mereka tanya adalah manakah yang paling diberkahi Sehingga dari sini kita dapat memotik pelajaran bahwa tujuan dalam mencari rezeki adalah mencari yang paling berkah Pekerjaan dengan tangan sendiri Tidaklah seseorang memakan suatu makanan yang lebih baik dari makanan yang ia makan dari hasil kerja keras tangannya sendiri Karena Nabi Dawud AS dahulu bekerja pula dengan hasil kerja keras tangannya Hadis Riwayat Bukhari nomor 2072 Contoh pekerjaan dengan tangan sendiri adalah bersocok tanam Kerajinan, mengolah kayu, pantai besi, menulis, dan lain-lain Wallahu'a'lam bisawab